Kalau melihat dari, ini Seba Baduy ini, kalau melihat sebagai pakar komunikasi gitu ya, ini seperti apa, Seba Baduy ini? Ya baik, terima kasih. Jadi begini, orang Baduy itu adalah orang yang mempertahankan pikukuh ya. Mempertahankan pikukuh dari nenek moyang mereka, mereka sebut karuhun. Nah karuhun atau buyut, makanya mereka mengatakan kalau ada sesuatu itu buyut, buyut atau tewasa kalau Pak Ujang bilang. Tapi kalau di Baduy tewasa, kalau di Cicarucuk buyut, tapi kalau di Cicungsang pamali katanya gitu. Jadi itu ada, jangan sampai sesuatu itu dilanggar begitu, melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh aturan adat. Nah itu jadi, Baduy itu sangat sadar diri terhadap posisi dia, di mana dia berada, begitu ya, mempertahankan siger, menjaga tali paranti. Pikukuh aturan, sehingga dia mengetahui bagaimana dia harus berhubungan dengan pemerintah, bersilaturahmi kepada pemerintah, mengabdi kepada pemerintah, melayani. Kemudian ada, sebenarnya ada yang menarik dari, apa namanya, dari pemilihan warna baju ya, secara filosofis, untuk warna hitam itu sendiri. Itu berarti, Baduy luarkan ya, menggunakan baju warna hitam. Nah itu berarti dia sigap, siap, siaga, melayani, terampil, paham, mengerti, cerdas. Nah begitu, itu filosofinya itu ya? Filosofinya itu seperti itu, tetapi untuk Baduy dalam, yang berwarna putih, bajunya, warnanya, itu memiliki arti filosofis yaitu suci. Menjaga kesucian, kebersihan hati, kebersihan pikiran, dahar kudu nuhalal, gitu kan, ngucap kudu tigin karena janji harus sesuai dengan janji, gitu. Karena itu kebersihan hati, gitu, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi memang mereka ini sangat, hidupnya sangat tertata gitu ya? Tertata, betul. Karena filosofi mereka ini seperti ini ya. Filosofi mereka itu adalah menjaga ketertiban kosmos. Kalau dalam ilmu sosial secara filsafat, kan filsafat itu ada dua sebenarnya. Jadi pertama, filsafat yang sifatnya ontologi, yang sifatnya being nampak, kasat mata. Ada lagi filsafat yang sifatnya apa, kosmologi, teologis. Orang Baduy itu masih kental di bidang kosmologi, teologisnya. Kalau kita sekarang berdasarkan pada materi, semua-semua diukur oleh materi. Ada duitnya nggak nih? Terja keras, ada duitnya, ada imbalannya. Orang Baduy tidak bisa diukur dengan hal yang sifatnya materi. Kalau diukur dengan yang begitu, nanti alam akan marah. Nah, begitu kan? Dunia tidak akan tertib lagi. Nah, kalau dalam ajaran Buddha, kalau dari beberapa referensi yang saya pelajari, itu dinamakan dengan istilah mandala. Ketertiban mandala. Nah, itu Buddha Tantrayana. Indonesia kan kuat pada masanya, ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian Islam datang, gitu kan? Nah, itu membuat masyarakat Baduy atau kasepuhan yang lainnya juga berakulturasi, berasimilasi dengan ajaran-ajaran tersebut. Kalau sekarang kita kan beradaptasi, berakulturasi dengan ajaran-ajaran Western. Dulu juga mereka tidak kalah. Mereka juga belajar ke negara tetangga, ke negara-negara Timur Tonga, ke negara India. Mereka juga belajar tentang agama, tentu saja. Karena si filsafat, satu filsafat Baduy itu adalah dia diciptakan ke dunia ini untuk bertapa. Bukan untuk seperti kegiatan manusia pada umumnya, mencari rezeki, bukan seperti itu, tapi untuk bertapa, gitu. Itu menurut filsafat mereka? Menurut filsafat Baduy, gitu. Baik, kita balik lagi ke acara Seba Baduy ini, Bu. Ini, kalau menurut Ibu, sebagai pakar komunikasi dan juga yang bergerak di bidang dunia pendidikan, Nah, Seba Baduy ini harusnya dikemas seperti apa, biar lebih menarik, Bu? Mungkin ada pendapat tentang harus bagaimana, gitu kan? Baik, begini. Seba Baduy itu, supaya menarik bagaimana, gitu ya? Nah, jadi ada dua dunia sebenarnya yang berhadapan. Dunia lama dengan dunia baru. Baduy itu dunia tradisional, berhadapan dengan dunia modern. Dunia modernnya diwakil oleh Pak Ujang, gitu. Dunia lama, tetapi akan menuju singgah. Singgah menuju ke dunia modern. Nah, ini disebutnya adalah bersifat reformasi. Tetapi Baduy tidak sepenuhnya, ingin berubah tidak. Karena memang mereka punya aturan tersendiri yang sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah. Nah, jadi Baduy masih ada di era evolusi, kemudian akan berpindah ke era revolusi. Dan kalau yang orang yang sekarang ini menjadi kritis, sama sekali kritis, sangat kritis, mereka disebutnya revolusi, gitu. Jadi evolusi, reformasi, dan revolusi. Nah, revolusi ini belum, sekarang sudah muncul ya di Indonesia, gitu. Nah, kemasannya seperti apa? Nah, tentu ini melibatkan aparat ya, pemerintah. Kemudian bisa jadi investor, bisa jadi akademisi. Nah, mau seperti apa? Oh, pemerintah inginnya ada strategi tersendiri, marketing. Jadi marketing ini kan diadopsi dari Amerika sebenarnya. Kalau dilihat dari ilmu marketing kan ada pull, push, pass, strategi, macem-macem, itu PPMK Pandeglang. Menetapkan teori tersebut di dalam pariwisataan di Pandeglang. Termasuk lebak juga seperti itu. Ada yang katanya, oh bagusnya sih kita harus mempersiapkan price-nya dulu, produknya, kemudian price, place-nya. Harus ditata dulu nih, destinasi wisatanya. Kalau Baduy ini apa yang mau dikembangkan? Wisata folklore-nya kah? Wisata tradisionalnya kah? Wisata baharinya? Karena pertaniannya sangat bagus ya. Kuat gitu. Tapi Baduy itu dekat ke pantai juga kan, Pak? Oh agak jauh ya, agak jauh ya. Nah mungkin yang agak jauh itu yang Baduy, yang dekat pantai Cikesik ya, Pak? Yang dekat Cibaliung itu loh, Pak. Mereka sumur daerah pegunungan. Daerah pegunungan ya. Oh ya, oke. Yang dekat sumur ya daerah pegunungan ya. Baik, baik. Nah, kalau mereka daerah yang dekat pegunungan, otomatis secara topografi, itu berarti mereka termasuk dalam komunitas huma, ladang, bukan sawah. Oke. Ciri khas falsafah orang huma itu mereka tidak serakah. Mereka akan menjaga alam, karena alam akan memberikan sesuatu pada mereka. Jika alam dijaga, alam akan memberikan sesuatu pada mereka. Jika alam dijaga, maka alam akan memberikan padi. Nah, itu. Jika alam memberikan padi, maka keberlangsungan hidup itu akan terus berlanjut. Jadi tidak ada istilah hidup atau mati dalam falsafah orang Baduy, tetapi hidup adalah untuk kehidupan. Hidup adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Kalau orang Yunani itu hidup dan mati, karena dia falsafahnya hidup dari Padang Steffa. Steffa itu harimau di sana, kalau tidak makan, maka dia tidak akan hidup. Maka dia harus membunuh. Saya akan hidup, berarti harus membunuh dulu. Nah, ada kehidupan, harus ada kematian. Kalau di zaman Yunani, zaman Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Iya. Baik, ini Ibu kita, Ibu sebagai mungkin mewakili masyarakat yang di luar dinas gitu ya. Nah, melihat Seba Baduy ini, mungkin dari tahun ke tahun seperti apa perkembangannya, kalau menurut Ibu? Jadi, Seba Baduy itu sebenarnya pada tataran filosofisnya sama memiliki falsafah yang sama, yaitu menghadap kepada pemimpin, bersilaturahmi gitu ya, menunjukkan bahwa mereka itu mendukung kepemimpinan. Karena ada tiga falsafah dalam Baduy, dalam suku adat Baduy, Tritangtu ya, Tilosa Pamula, Dua Saka Rupa, Hiji Eta Ata Keneh gitu ya. Jadi ada Buyut, masyarakat Baduy, kemudian ada Pamerentah, ada Ulama, yang ketiga ada Pamerentah, gitu. Umaro. Nah, jadi tiga ini harus mereka jaga, betul, gitu. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, nah ini Ibu kalau misalnya tadi kan, ini desakan dunia modernisasi kan, ini tidak bisa dihindari ya, walaupun masyarakat Baduy luar ini sudah mulai bisa berinteraksi, bisa menggunakan alat-alat yang modern. Tapi memang ini kalau melihat perkembangan sekarang ini, dunia, ini saya karena Ibu dari dunia pendidikan gitu ya, mungkin pernah nggak melakukan penelitian? Seperti apa kehidupan ataupun pendidikan di Baduy luar di sana buat anak-anak generasi mudanya? Saya pernah melakukan wawancara dengan orang Baduy, Jadi pendidikan mereka sebenarnya ada, tidak boleh mengikuti pendidikan formal. Ya, ya. Ya, karena buyut tewasa itu tadi melanggar aturan. Jadi Kang Wawan waktu itu ya, saya masih ingat, dia mengatakan bahwa ulah sakola. Karena lamun sakola bisa pinter. Lamun pinter bisa kabalinger. Nah, jadi kabalinger dalam arti takut memperdaya orang lain. Jadi salah gunakan. Salah gunakan, betul. Jadi mereka tetap menjaga konsiusness mereka, kesadaran mereka, tetap berpegang pada tatali paranti itu. Jadi mereka membuka diri, tetapi tetap menjaga aturan. Baik. Nah, kita kembali lagi ke dunia wisata ya, terutama ini di daerah Banten Selatan seperti Baduy. Ini mungkin ke Pak Ujang nih. Tadi kan Ibu Nani juga bilang bahwa ini harus, kalau memang dunia wisatanya mau maju gitu ya, banyak dikunjungi wisatawan, tentu harus mempersiapkan kan semua itu. Nah, ini dari pemerintah sendiri, apa yang sudah dilakukan supaya tempat wisata ini menarik gitu Pak? Baik, terima kasih. Benar, bahwa ketika ada sumber-sumber daya, baik itu manusia maupun alam, yang bisa dioptimalkan untuk kemaslahatan daerah ya, dalam hal ini, misalnya bisa mendatangkan wisatawan dan sebagainya, tentu saja pemerintah harus hadir ya, untuk memfasilitasi baik itu struktur maupun infrastruktur. Nah, Alhamdulillah saya lihat kemarin, dan ini sudah lama juga, infrastruktur menuju ke Cibuleger atau ke kawasan Baduy, luar itu. Karena ini kendaraan terakhir kan di Cibuleger ya, di desa Cibuleger, kecamatan Lewidamar, kabupaten Lebak ya. Itu sudah bagus kan, jadi silahkan bagi masyarakat Banten atau masyarakat luar Banten ingin melihat betapa eksotisnya kehidupan Baduy dan alamnya, itu bisa berkunjung. Jalannya sudah bagus, sudah berbeton, tidak lagi beberapa tahun yang lalu. Makanya dari rangka sebiting itu hanya paling satu jam, dua jam, sudah sampai. Ya, karena memang sudah lumayan bagus ya. Kemudian, yang kedua, supaya ini menjadi semacam daya tarik wisata, maka ya tentu saja itu harus dikemas lebih baik lagi, dan tidak hanya menjadi kewajiban dinas para wisata saja. Seluruh stakeholder, seluruh organisasi perangkat daerah, provinsi maupun kabupaten Lebak, itu harus sama-sama. Kenapa? Karena sebab Baduy itu masih eksis mungkin satu-satunya di Indonesia ya, yang seperti ini. Nah makanya ini harus kita, apa namanya, lestarikan. Tapi ingat, jangan kita mengeksploitir. Orang Baduy itu juga tidak suka dieksploitir, Pak. Datang sebab Baduy itu hanya untuk sebagai kebutuhan batiniah mereka gitu kan. Ada ikatan kebatinan yang luar biasa terhadap pemerintah. Nah jadi, tapi mereka juga sebetulnya, kalau itu sejauh tidak melanggar adat, apa yang disampaikan Ibu tadi, tidak katakanlah melanggar adat dan sebagainya, itu bisa sah-sah saja. Dan ini, Alhamdulillah, ya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan ini ada program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada program yang namanya Platform Indonesiana. Nah, dalam Platform Indonesiana itu, berbagai festival, berbagai seba yang melibatkan banyak gitu ya, yang kolosal itu akan dijadikan salah satu subjek atau objek untuk pelastarian dan untuk wisata. Nah, insya Allah tahun depan, itu sudah kami usulkan. Seba Baduy menjadi bagian dari Platform Indonesiana untuk ditetapkan menjadi daya tarik wisata, tingkat nasional malah internasional. Di sisi lain, Dinas Pariwisata, ini sahabat Baduy itu salah satu yang dijadikan sebagai bagian dari exciting-nya. Kita ingat bahwa untuk Banten ini kan disebut exciting Banten, kalau untuk nasional, persona Indonesia, dan untuk internasional, wonderful Indonesia. Ini itu salah satu bagian dari promosi wisata, baik untuk nasional maupun tingkat internasional. Jadi sesungguhnya seba Baduy itu bisa mendatangkan wisatawan. Dan ini wisatawan datang ke sini itu dalam artian bisa belajar loh, betapa orang Baduy itu memiliki nilai-nilai yang tadi sudah dibahas Ibu, yang orang lain sendiri mungkin masyarakat kota atau masyarakat modern tidak mampu untuk melaksanakannya. Demikian. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita, Pak. Ini dari Rizky, di Serang katanya. Ini kan seba Baduy melibatkan banyak orang, hampir 1.600. Pernah terpikirkan atau didaptarkan menjadi rekor muri? Bagus juga pertanyaan. Seperti apa, Pak? bertanggapannya. Baik, terima kasih. Betul, makanya pertama kita sosialisasikan dulu, karena ya mungkin selama ini banyak orang luar yang belum paham betul apa sama Baduy. Makanya dengan suatu platform itu, dasar-dasar untuk pengembangan itu, platform Indonesia, pemerintah pusat akan membantu mensosialisasikan, mengundang. Itu tugas. Jadi ketika kami membahas, saya sendiri waktu itu di kementerian, tiga kali pertemuan, membahas apa sih sesungguhnya platform Indonesia itu. Jadi platform Indonesia itu adalah budaya-budaya yang ada di daerah itu, itu dikemas sedemikian rupa tanpa, tanpa melanggar aturan yang mereka anut. Contoh misalnya siapa Baduy. Nah, dengan cara itu, maka masyarakat akan berbondong-bondong dan tentu saja penitia muri mungkin bisa datang. Dan ini, ya kami pun akan berusaha. Kita akan sampaikan bahwa dengan yang sangat masal ini, ya kan, yang tadi saya sampaikan bahwa ini hanya satu-satunya di Indonesia, makanya tidak ada alasan ketika misalnya penitia muri, museum, apa, museum apa namanya muri itu? Rekor. Rekor Indonesia, museum rekor Indonesia itu datang dan untuk dicatatkan. Ya, gitu. Oke. Mungkin Bu ada tanggapan untuk apa sih, pengemasan dari siapa Baduy ini untuk kan sekarang itu kan zamannya medsos, Bu, ya. Betul. Nah, mungkin ini Instagram dan sebagainya, ini kan sebagai sarana promosi yang efektif, gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu harusnya seperti apa kalau supaya eksis di medsos ini? Jadi gini ya, kalau apa namanya, ada satu kegiatan taruhlah itu pengemasan pariwisata nah, yang sifatnya kolosal ini sebenarnya pemerintah harusnya bersyukur nih. Bagus sekali ada tanggapan yang responsif bahkan bukan tanggapan yang responsif lagi tetapi ini atas inisiatif orang Baduynya sendiri datang. Kalau di Cipta Gelar, di Cisungsang, mereka mengundang pemerintah ke sana. Itu bedanya gitu ya? Betul, ya betul. Sedangkan infrastruktur jalan dan lain-lain masih ada hambatan lah dalam beberapa hal termasuk hotel-hotel dan lain-lain. Malah dalam beberapa Instagram atau media online lain ditanyakan apakah ada hotel gitu kan? Jalannya bagaimana? Jauh tidak? Nah, tapi kalau orang Baduynya datang ke sini nah, di sini kan sarana-prasarana tersedia. Sebenarnya tinggal pemerintah saling berintegrasi. siapa ber apa namanya menjaga apa namanya berhubungan dengan berbagai stakeholder saja. Dengan siapa berhubungan? Dengan investor, dengan apa namanya pemilik hotel, dengan pasar-pasar tradisional secara terintegrasi. Nah, itu yang paling penting tugas Bapak nih sebenarnya. sesungguhnya di dinas periwisata itu itu ada medsos ya tadi menarik sekali. Itu ada yang namanya Genpi. Apa itu Pak Genpi? Genpi itu adalah suatu gerakan melalui media sosial khususnya untuk kaum muda generasi persona Indonesia. Jadi Genpi itu adalah generasi persona Indonesia. Itu melalui medsos sebaik itu Pespo, QEH dan sebagainya. Nah, makanya ini saya yakin ini tahun ini ya melibatkan Genpi. Dan Genpi ini sepatnya nasional. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Salawesi dan sebagainya. Maka sama-sama. Jadi saling. Ketika ada suatu event di Banten maka Genpi seluruh Indonesia itu akan mengarah ke Banten. Ketika ada suatu event misalnya di daerah lain, provinsi lain, saya katakanlah misalnya di festival dan Oktober mengarah semua ke situ. Nah, ini sudah efektif dan ini adalah suatu gerakan yang diinisiasi suatu gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata. Karena kan programnya Pak Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata itu akan mendatangkan wisatawan 20 juta. Ini target-target ke depan seperti itu. Baik itu wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Genpi adalah suatu gerakan ya makanya sih katanya generasi persona Indonesia yang melibatkan anak-anak muda khususnya untuk mempromosikan wisata-wisata di daerah. Menggaungkan. Ya, menggaungkan. Melalui media sosial. Baik. Apa ini tidak terasa sudah di akhir gue bersama mungkin sebelum kita closing ada closing statement mungkin dari Bapak dulu ya. Silahkan. Baik. Terima kasih pendengar setia Gawai Ats tanggal 21 April sampai pemulangannya tanggal 22 April. Jadi acaranya itu mulai dari jam 10 kemudian selesai sampai besok itu kurang lebih juga jam 10 pagi. Nah itulah kami mengajak seperti apa sebab Badu itu jangan hanya tahunya dari Youtube. Ya, betul. Langsung. Ini langsung pandangan mata langsung. jadi selain itu bisa juga berselfiria dengan generasi apa dengan orang Badu asli gitu ya dengan generasi mudanya dan bisa berkomunikasi mereka itu sangat terbuka dengan apa namanya pendatang dari luar kalau disini. Kemudian yang kedua kami juga mungkin ada juga warga Badu bisa memanfaatkan dalam artian misalnya mereka datang sambil berniaga orang Badu luar itu udah biasa berniaga jualan keliling pada saat sebab dimanfaatkan juga ada yang bawa golok golok rajinan tangan ada yang batu ali cincin dan sebagainya itu silahkan saja nah itu silahkan tapi kalau Baduy dalam itu terlarang buat mereka jadi sekali lagi kami mengajak mari kita sama-sama menyaksikan upacara tradisi tahunan sebab Baduy tempatnya adalah di sekitar di sekitar alun-alun kota serang dan di pendopo lama yang dipusatkan di pendopo lama yang sekarang menjadi museum provinsi Banten mungkin dari Ibu closing statement seperti apa ya jadi begini sebagai akademisi tentunya kita harus bangga dengan budaya khususnya dari Banten masih tetap bertahan Baduy hingga saat ini dan kesepuan-kesepuan lain yang ada di Banten sebagai generasi muda kita harus mempertahankannya kalau mau memajukan silahkan memajukan tetapi jangan mengeksplorasinya jangan merusak atau bahkan membuat cedera begitu kebudayaan yang kita punya justru ada pendapat salah seorang filosof dari Universiti Indonesia Profesor Yakub Sumarjo yang mengatakan orang Indonesia itu tidak loyal terhadap budaya nenek moyangnya nilai-nilainya malah mereka pindah ke budaya Eropa malah budaya Eropa yang justru mereka lebih loyal terhadap budaya sendiri nah itu adalah sindiran bagi generasi muda yang berperilaku kebarat-baratan jadi nilai-nilai kearifan lokal kita tetap pertahankan demi jati diri orang Indonesia yang terus selanjutnya tapi mungkin juga sedikit tambahan budaya apa kearifan lokal ini juga harus diterapkan di dunia pendidikan artinya di kurikulum harus ada ada betul di Untirta ada ada seperti apa studi kebantenan itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan jadi mempelajari mengenai sejarah Banten nilai-nilai para pejuang Banten kemudian ada wisata kuliner juga apa budaya kuliner di Banten melakukan studi-studi penelitian gitu ya ya betul baik itu closing statement dari Ibu Nani dan juga dari Pak Ujang ya bahwa kita bahwa kita sudah ngobrol tentang sebab Baduy dan mudah-mudahan sebab Baduy ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk dunia pariwisata di Banten tentunya dan dikatakan tadi Pak Ujang bahwa kalau mau menuju ke Banten sekarang sudah bagus jalannya ya sudah jarak tempuhnya sudah berkurang Pak ya kalau dulu mungkin bisa setengah hari ya kalau jarak tempuhnya tetap waktu tempuhnya yang lebih singkat iya waktu tempuhnya maksud saya dan ini Baduy ya Baduy suku Baduy bukan Banten jadi kalau untuk infrastruktur jalan sudah bagus lah ya ke Baduy luar ya oke dan juga tadi Ibu Nani juga mengatakan bahwa ini memang harus dikemas sebab Baduy ini supaya lebih menarik dan juga dikenal oleh generasi muda sekarang gitu ya dan generasi muda jangan melupakan budaya aslinya gitu kan supaya tidak apa dikatakan melupakan gitu ya akar budayanya baik satu hari 20 ribu suku kata bahasa tradisional yang hilang dari permukaan bumi satu hari 20 ribu bahasa ibu itu ya bahasa ibu telah luar biasa ini jaman modern ya menggerus gitu ya menggerus kebudayaan atau kearifan lokal yang kita punya baik terima kasih Pak Ujang terima kasih Ibu Nani sudah hadir ngobrol-ngobrol untuk acara PPSP pagi ini insya Allah kita akan ketemu lagi ya insya Allah selamat beraktivitas kembali tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya baik ya baik Dolor Serangga WPM demikian tadi obrolan kita dengan kedua narasumber yaitu Bapak Dokteran Sujang Repudence emasih